Kepala Desa Kembang Aresampe, Kecamatan Sakra Barat, memecat 6 perangkat desa setempat. Dari ke-6 perangkat desa yang dipecat, 3 orang di antaranya adalah Kepala Kewilaihan, dan 3 orang lainnya yakni Kasih Pemerintahan, Kasih Umum, dan Kasih Perencanaan. Ke-6 perangkat desa tersebut diberhentikan berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani Kepala Desa Kembang Aresampe pertanggal 4 Agustus 2020 kemarin. Hingga berita ini dikonfirmasi, Rabu 5 Agustus, seluruh perangkat desa yang telah diberhentikan sudah tidak masuk kantor. Kami selaku pemerintah desa selama ini ada 2 tahun jalan, jabat, sebentar lagi tanggal 16 kita sudah 2 tahun jabat. Jadi teman-teman perangkat desa ini sudah dianggap tidak loyal pada pimpinan, gitu saya. Nah jadi seringkali imbukan kepada teman-teman, nah ini anda bawa-bawa saya teman-teman ini, seringkali kita hearing gimana kita cara membangun desa. Tapi ya, kenamanya juga lawan politik ya. Pada saat itu kami baru bekerja, pada tanggal 17-18 saya masuk, meminta sama semua perangkat desa untuk membuat fakta integritas. Sampai 2 tahun ini, semua perangkat desa itu hanya 10-20% yang sudah membuat, yang lain tidak membuat. Apa alasannya? Hanya diam. Apakah itu secara legalitas dalam kepemimpinan di dalam desa? Dan seringkali melanggar-melanggar, nah yang diberitakan itu, nah jenis-jenis SK yang keluar, jadi kami sudah, teman-teman, beritakan hari ini. Jadi SK itu sudah resmi, saya menandatangani, dan hari kemarin saya kasih teman-teman yang kami berhentikan. Nah jadi selama ini kami sudah mendidik, mendengar 2 tahun loh. 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun itu, ya kira-kira kita anjing atau harimau, kalau sudah 2 tahun itu sudah berjalu. Jina. Nah sudah jina. Tidak mungkin memakan indoknya. Atau yang punya kan, ini tidak malah-malah kita yang dimakan. Begitulah ketidakan, ini biasa lah kita pakai di perusahaan barang. Terima kasih. Terima kasih.